Halo Youtube Lover, selamat datang ke Bali di channel Hanakaru Oficial Di video kali ini, Hanakaru Oficial akan mereview drama The Red Sleeve versi Hanakaru Oficial Berita kematian Selir Yong membuat pangeran Yi San bersedih Dia ingin sekali melihat jasad sang nenek untuk terakhir kali tapi Raja Yongjo sebagai kakeknya melarang Jika Yi San pergi, artinya dia mengakui sebagai anak dari penjahat Karena anak Raja Yongjo dan Selir Yong yaitu Putra Mahkota Sadu yang tewas adalah penjahat Meski dilarang, Yi San dibantu Han Do Kro diam-diam menyelinap keluar dari istana dan pergi ke kediaman Selir Yong Di sisi lain, dayang cilik yang pintar dan berani, Sung Do Kim terpilih untuk menghadiri pemakaman Selir Yong seorang diri Di tengah jalan, keduanya bertemu tapi Do Kim tak tahu bocah lelaki yang menjadi temannya di perjalanan itu adalah seorang pangeran Yi San menangis melihat jasad neneknya tapi Do Kim coba menghibur Sampai Raja Yongjo secara mengujudkan tiba di sana Do Kim membantu Yi San keluar sebelum Raja benar-benar melihatnya Do Kim sendiri tetap berada di dalam dan berbincang dengan sang Raja Kepintaran Do Kim menarik hati Yongjo Raja pun memberikan sebuah buku tentang pelajaran moral untuk wanita yang ditulis langsung oleh Selir Yong Keduanya kini tumbuh dewasa dan bertemu lagi secara tidak sengaja Do Kim membuat pangeran tercebur ke kolam Untuk kesalahannya, pangeran Yi San meminta Do Kim menulis surat permintaan maaf Suatu malam, pangeran Yi San mendapat pesan anonim yang dikirim secara misterius Pesan tersebut berisi kalimat merendahkan bahwa putra seorang penjahat tak boleh menjadi Raja Dukro berjanji akan menemukan pengirim pesan tersebut Do Kim yang sedang menyalin buku pelajaran di dekat ruang belajar sang pangeran Terkagum-kagum mendengar kebijaksanaan pangeran Yi Han Tak lama Yi Han datang dan Do Kim yang tidak tahu wajah sang pangeran mengusirnya secara tidak sopan Esok harinya Yi Han kembali datang ke perpustakaan dan menuduh Do Kim sebagai mata-mata karena sudah menyalin buku pelajarannya Do Kim yang masih tidak tahu wajah pangeran menolak keras tuduhan itu Yi Han sendiri kagum dengan tulisan tangan Do Kim walaupun sempat meragukannya Yi Han yang menyaku sebagai Dukro atau guru putra mahkota diusir dari ruangan itu Do Kim bahkan melemparinya dengan garam Do Kim menyerahkan surat perminta maaf pada pangeran Yi Han Yi Han yang membaca tulisannya menyadari kalau wanita itu adalah wanita yang melemparnya dengan garam dan membuatnya kesal Ide untuk mengerjai Do Kim pun muncul Pangeran Yi Han menolak surat perminta maaf dan memintanya diperbaiki Yi Han yang sempat mengaku sebagai guru putra mahkota coba memberi masukan Tapi tetap saja Do Kim gagal lagi hingga beberapa kali sampai membuat Dayang itu kesal Do Kim menemukan peta pemburu harimau dan membuat Yi Han senang Keinginan Yi Han untuk memburu harimau agar tidak lagi menyebulkan korban membuat Do Kim terkesan Mereka sering bertemu di perpustakaan tapi Do Kim masih belum tahu lelaki di depannya adalah putra mahkota Malam saat perayaan festival Dayang hanya Do Kim yang diperitahkan berjaga oleh pangeran Yi Han Karena pangeran tak suka dia membaca buku untuk Dayang yang lain Yi Han sendiri sedang berburu harimau dan mendapat laporan kalau harimau sedang menuju istana Do Kim hampir diterkam harimau jika Yi Han tidak datang menolongnya Bersama pasukan putra mahkota Yi Han berhasil mengalahkan harimau Namun hal ini justru membuat Raja Yong Jo marah karena tindakan Yi Han dianggap sebagai cikal bakal pengkhianatan Raja Yong Jo merasa dilangkahi karena Yi Han tidak meminta izin lebih dulu Dua adik putra mahkota Yi Han, Putri Chung Yeon dan Putri Chung Soon mencari cara agar kakek mereka mau memaafkan Yi Han Mereka lalu meminta Do Kim menyalin novel kesayangan Raja Yong Jo Do Kim yang merasa berhutang budi terhadap Yi Han atau lelaki yang menyelamatkannya dari terkaman harimau bersedia melakukannya Do Kim lalu menghadap Raja untuk menyerahkan novel sekaligus meminta Raja membebaskan putra mahkota Raja sempat marah tapi kemudian mengasihani Do Kim karena mengingatkan dia terhadap mendiang putrinya Raja juga memaafkan putra mahkota Kemarahannya kemarin karena Raja sebenarnya khawatir akan keselamatan cucunya itu Do Kim lalu dikenalkan oleh Putri Chung Yeon pada kakaknya Di sanalah akhirnya Do Kim tahu kalau pria yang menyelamatkannya dari harimau Pria yang selama ini dia kenal sebagai guru putra mahkota Pria yang sering dia temui di pustakaan istana adalah putra mahkota Do Kim kesal karena merasa dibohongi Do Kim terpilih menjadi pelayan putra mahkota yang mewajibkannya ada di sisi Yi Han sepanjang hari Dia merasa terbebani tapi tak bisa menolak Hari itu Do Kim diminta ibu putra mahkota Ratu Hong memata-mata Yi Han dan melaporkannya Walau melanggar aturan istana Do Kim bersedia karena saat kecil pernah berhutang nyawa pada wanita itu Malam itu Do Kim memata-mata Yi Han mengikutinya yang berkunjung ke rumah bordil atas permintaan Ratu Hong Disana dia malah bertemu guru putra mahkota Hong Do Kro Anehnya Do Kro justru memerintahkan pasukan untuk membunuhnya Sejurus kemudian Yi Han datang menghentikan hal tersebut Song Do Kim mengaku kalau dia diperintah Ratu Hong untuk memata-mata Yi San Putra mahkota itu marah karena Do Kim sudah berkhianat Dia pun mengancam akan membunuh tapi urung karena Do Kim melancarkan rayuan dan pujiannya Yi San malah mengakui bahwa saat-saat dirinya bersama Do Kim di perpustakaan terasa istimewa Upacara kedewasaan untuk dayang istana digelar Masing-masing dayang membawa makanan dan menemui putra mahkota termasuk Do Kim Ratu Hong yang datang menemui putra mahkota menjebak Do Kim agar gadis itu mendengar hal buruk tentang dayang istana dari mulut Yi San Yi San dengan yakin bicara pada ibunya bahwa lelaki terhormat seperti dirinya tidak akan mungkin bersanding dengan dayang rendahan Begitu Yi San tahu bahwa dayang yang ada di depannya adalah Do Kim Ekspresinya berubah merasa bersalah Raja berencana mengangkat putra mahkota menjadi penggantinya Keinginan raja tersebut membuat putri Hua Wan dan anak angkatnya Sekretaris Jung tidak tinggal diam Mereka melaporkan bahwa Yi San sering pergi ke rumah bordil Sebelum ada bukti raja mengurung Yi San di kamarnya Di tempat berbeda kepala dayang Cho dan Hong Jung Yo juga berencana menggagalkan penobatan putra mahkota Dayang Cho tidak sudi jika anak seorang penjahat yang sudah membunuh banyak orang di istana jadi pemimpin Ratu Hong menyadari kalau putranya tertarik pada Do Kim Dia pun berpesan padanya untuk menjaga putra mahkota Hari itu Do Kim menawarkan diri menjaga putra mahkota yang sedang dihukum raja Dia membacakan puisi klasik romantis yang membuat Yi San terhanyut Tak lama raja yang termakan bukti dari putri Hua Wan mendatangi Yi San dengan murka Peristiwa itu disaksikan Do Kim Raja melarang siapapun masuk ruangan tapi Do Kim melangkarnya Dia menguatkan Yi San secara langsung dan berhasil menenangkannya Raja Yong Jo mulai menunjukkan tanda-tanda pikun Yi San hari itu merasa bahagia karena diam-diam mendengar pengakuan Do Kim Bahwa gadih tersebut mencintainya Sementara itu Do Kim juga tidak kalah bahagia karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan kakaknya Song Sik yang lama terpisah Do Kim menolak tawaran Ratu Kim dan memilih bekerja di istana timur untuk Yi San Dia pun menolak permintaan kepala Dayang Chou untuk dicalonkan menjadi selir Do Kim hanya ingin menjadi pelayan biasa walau dia juga punya perasaan yang sama terhadap Yi San Setelah menolak permintaan kepala Dayang Chou untuk menjadi selir agar bisa menjadi mata dan telinganya mengawasi putra mahkota Do Kim dituduh mencuri buku milik mendiang selir kerajaan Yong Do Kim tidak terima karena buku tersebut diberikan langsung oleh raja pada saat selir Yong meninggal dunia Do Kim hampir dijatuhi hukuman berat tapi berkat detail cerita yang disampaikan Raja yang ingatannya mulai lemah mengingat kembali peristiwa di malam itu Yi San yang ikut mendengar cerita Do Kim menyadari kalau anak perempuan yang menemaninya menengok jenazah sang nenek adalah Do Kim Selesai dengan urusannya Yi San sengaja menemui Do Kim Gadis itu akhirnya tahu bahwa anak lelaki yang hadir di pemakaman selir Yong dulu adalah Yi San Menggantikan raja yang sakit Yi San melakukan perjalanan mengunjungi makam kerajaan yang diiringi banyak pengawal dan Dayang Singgah di istana sementara Wol He dan Dayang Dayang yang merupakan anggota istana Guang Han Merencanakan pemberontakan terhadap Yi San Wol He memerintahkan Dayang So mengambil bahan makanan yang jaraknya cukup jauh Do Kim menawarkan diri untuk ikut Dayang So menceritakan semua tentang istana Guang Han yang dipimpin kepala Dayang Cho Di tengah jalan Do Kim menemukan banyak kantong mesyu dibuang ke sungai Dia berfirah saat akan ada hal buruk terjadi pada putra mahkota Dibantu Dayang So dia membuat layang-layang berisi pesan Pesan tersebut terbaca oleh Yi San dan Dukro Yi San memerintahkan Dukro meminta bantuan pada prajurit di ibu kota Tak lama pemberontak datang dan membuat Yi San serta pengawal kewalahan karena minimnya senjata Do Kim sendiri terus berlari berniat mengabarkan bahaya yang mengancam Yi San Pada serangan kedua Yi San hampir kalah tapi Dukro dan prajurit bantuan datang tepat waktu Mereka berhasil meringkus pemberontak Do Kim sendiri akhirnya sampai ke istana sementara dengan terengah-engah Dia kelelahan dan istirahat di pelukan Yi San Yi San sendiri mengetahui kalau Do Kim lah pengirim layang-layang berisi pesan itu Dukro mengingatkan Yi San yang masih terus memangku Do Kim untuk segera bergerak Karena banyak orang di istana butuh perlindungan bukan hanya satu wanita Kehebohan di istana sementara terdengar oleh raja Tapi karena pengaruh penasihat negara kedua Raja malah mencurigai Yi San sehingga memindahkan istananya Hari perjamuan untuk memberi nama kehormatan bagi raja yang diperakarsai Yi San tiba Putri Huawan duduk bersebelahan dengan sekongkolnya Selir Moon Raja terlihat bahagia dengan perjamuan makan yang dihadiri anggota keluarga Namun suasana berubah mencekam kalah kesemek mentah dan kepiting bumbu dihidangkan Dua makanan itu mengingatkannya atas peristiwa kematian sang kakak atau raja terdahulu Raja Gyeongjong yang meninggal karena diracun Akibat hal itu raja yang sekarang hidup tersiksa di bawah rumor bahwa dialah pelaku pembunuh kakaknya Yi San menanggung hukuman atas kejadian di perjamuan Tak bisa melihat Yi San terus terpojok Dukro mengumpulkan beberapa anggota Dongdukho untuk menemui Yi San dan membahas upaya pelengseran raja Yi San menolak usaha Dukro walau setuju bahwa kondisi kakaknya sudah tidak memungkinkan untuk memimpin Di tempat berbeda Dayang Park memberitahu rahasia pada Dukim dan Dayang So mengenai sebuah dokumen Dokumen tersebut berisi perjanjian antara raja dan mendiang putra mahkota atau ayah Yi San Bahwa putra mahkota bersedia menyerahkan nyawanya dengan syarat Yi San harus menjadi raja selanjutnya Petunjuk keberadaan dokumen kebenaran yang rahasia itu terdapat pada topi cincin yang dipakai Ratu Hong dan Tato di punggung Dukim Dibantu sang kakak Dukim tampaknya berhasil memecahkan petunjuk tersebut Ratu Kim menemui raja dan Dukim menjelaskan tentang dokumen kebenaran Kepala Dayang Chou gagal menghentikannya dan raja sendiri yang mengambil dokumen kebenaran dari tempat rahasia Kepala Dayang Chou seharusnya dihukum mati tapi dia diampuni oleh raja karena bagaimanapun hubungan mereka sangat dekat di masa lalu Namun Chou lebih memilih bunuh diri Sekretaris Kerajaan Jung juga menawarkan diri menggantikan ibu angkatnya Putri Huawan untuk menerima hukuman mati dari Yi San Dayang Park pun meninggal dunia Raja sendiri akhirnya menghubuskan nafas terakhir setelah menobatkan Yi San jadi Raja Joson yang baru Tiga tahun berlalu Yi San sudah melakukan tugas-tugas yang ditinggalkan raja terdahulu Saat Dukim mengantarkan ramuan herbal Yi San memintanya menjadi selir Dia ingin membangun keluarga dengan Dukim Yi San memberi Dukim waktu berpikir selama beberapa hari Meskipun Dukim mencintainya dia ragu karena Dukim ingin hidup damai dengan apa yang sudah dimilikinya saat ini dan tidak ingin ada perubahan Sementara itu ada penyusup yang mencoba membunuh raja dan kemungkinan pelakunya adalah Hong Jung Yeo Dengan kekuasaannya Dukro pergi menemui Hong Jung Yeo dan menyatakan bahwa dia tengah melakukan persiapan agar posisinya semakin kuat Rencana dia tidak lain adalah menjadikan adiknya sebagai selir raja Beberapa calon kandidat selir raja memasuki istana Dari kejauhan Dukim melihat ada adik Dukro yang tergabung dan hal ini membuat dia terkejut sekaligus pikirannya terganggu sepanjang hari Raja yang tidak kunjung mendapat jawaban kemudian bertemu Dukim di perpustakaan dan mengutarakan kekesalannya Tepat saat Dukim dan Yisan berada di ruangan Yisan menarik Dukim dan ingin menciumnya Raja akhirnya menikah dengan adik sekretaris kerajaan Hong Dukro, Won Bin Namun umur Won Bin cukup singkat dan ia meninggal beberapa waktu setelah menikah dengan raja Won Bin meninggal dunia secara misterius dan tak diketahui sakit yang dialaminya Tangis kakak Won Bin, Hong Dukro pecah melihat adiknya sudah tak bernyawa Istana dibuat icu setelah beberapa dayang menghilang Song Dukrim berharap raja bisa menemukan para dayang yang menghilang Tak bisa menunggu lebih lama, Song Dukim akhirnya mencari sendiri para dayang yang menghilang Terungkap jika penculik para dayang adalah Hong Dukro Raja akhirnya menangkap Hong Dukro yang saat itu sedang mengancam Song Dukim Raja rupanya selama ini telah mengetahui akal bulus dari Hong Dukro sejak ia masih menjadi gurunya Hukuman berat menanti Hong Dukro setelah menjadi pengkhianat raja Di sisi lain, raja masih mengharap cintanya pada Song Dukrim bisa diterima Penolakan Song Dukim membuat raja marah hingga ia diusir dari istana Song Dukim akhirnya keluar dari istana dan menjadi pelayan untuk bangsawan Ia menjadi pelayan untuk adik raja, Putri Chong Yun Beberapa waktu setelah kematian Won Bin, raja kembali mencari seorang selir Tanpa sepengetahuan raja, Song Dukim kembali ke istana Namun kali ini ia tak lagi menjadi pelayan raja Song Dukim kali ini menjadi pelayan selir raja, Hua Bin Perlakuan berbeda didapatkan Song Dukim setelah kembali ke istana dan menjadi pelayan selir Song Dukim mendapatkan pelayan kasar dari Hua Bin Mengetahui dayang kesayangannya diperlakukan kasar oleh Hua Bin, raja kembali murka Di sisi lain, kabar buruk datang dari mantan sekretaris kerajaan, Hong Dukro Ia meninggal dunia dan meninggalkan pesan untuk raja Kesedihan atas kepergian Hong Dukro tak hanya dirasakan raja, tetapi juga Song Dukim yang sempat mengenalnya Song Dukim kali ini difitnah oleh Hua Bin Ia disebut miliki kedekatan dengan seorang pria dan harus mendapatkan hukuman Ibu Suri berniat menghukum Song Dukim karena hal itu Dayang So yang mengetahui hal itu langsung mencari bantuan Terlebih ia mengetahui fakta terkait pria yang ditemui Song Dukim Ibunda raja pun datang bersama Song Dukim dan dayang So kehadapan ibu Suri, raja dan Hua Bin Ibunda raja mengungkapkan pria yang dimaksud adalah kakak Song Dukim Hal ini membuat raja dan Song Dukim merasa sangat lega Raja kemudian meminta Song Dukim datang ke kamarnya Di sana ia kembali menyampaikan perasaannya pada Song Dukim Setelah berkali-kali ditolak, akhirnya Song Dukim menerima permintaan raja untuk menjadi selirnya Lama tak mendapatkan keturunan dari ratu dan para selirnya Kabar bahagia datang dari Song Dukim Raja akhirnya mendapatkan calon buah hati dari selir yang disayanginya Song Dukim Putra Mahakota tidak selamat dari penyakit dan dia dinyatakan meninggal Hal ini membuat Dukim yang tengah hamil menjadi jatuh sakit karena kesedihan yang mendalam Meskipun Yisan juga sebenarnya sedih, dia meminta Dukim untuk tidak larut dalam kesedihannya Karena masih ada bayi dalam perutnya Kesedihan Dukim semakin besar saat dia diberitahu kedua sahabatnya bahwa Yong Yee di penjara Dan dia akan segera menjalani hukuman mati Saat itu juga Dukim dengan kondisi yang masih belum pulih menemui Yong Yee Dia menangis histeris karena tidak bisa membantu Dukim Meskipun Yong Yee mengatakan itu adalah keputusan yang dia pilih, Dukim tetap menangis terisak Kesehatan mata raja juga semakin terganggu hingga membuatnya pingsan Dukim merawatnya hingga raja siuman Namun tepat saat itu juga Dukim yang sedang demam akhirnya pingsan selama 3 hari Ketika Dukim tersadar, dia meminta Dayang So untuk memanggil kedua sahabatnya karena dia ingin berpamitan Tetapi Dayang So justru memanggil raja dan ini membuat Dukim kecewa Di saat terakhirnya Dukim berpesan kepada Yisan agar di kehidupan selanjutnya Apabila mereka saling bertemu, dia meminta Yisan untuk melewatinya saja karena dia ingin menjalani kehidupan yang dia inginkan Ketika dia hendak meraih wajah Yisan, Dukim meninggal dunia Yisan pun menangis histeris dan dia meminta maaf atas kesalahannya Yisan harus melanjutkan hidup dengan kesepian karena ditinggal oleh belahan jiwanya Di saat terakhir Yisan, dia masih mengenang kebersamaannya bersama Dukim Kemudian terungkap bahwa Yisan terbangun dari mimpi dan dia masih melihat Dukim berada di sampingnya Dia tanpa sadar menangis dan enggan untuk meninggalkan Dukim Nah itulah dia review drama The Red Sleeve versi Hanakaru ofisial Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman